Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nader Pradika. Sampai detik ini masih banyak orang yang beranggapan kalau SVC Host itu adalah sebuah virus. Padahal ini adalah sebuah file yang memang ada dari sistem operasi Windows. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum tahu SVC Host itu apa, saya sudah pernah menjelaskannya di video di kanan atas ini. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk membuktikan. Nah, SVC Host kalau misalnya kita hapus, apakah Windows-nya masih bisa berjalan atau tidak? Sekarang saya akan lakukan eksperimen tersebut. Nah, sekarang saya akan coba untuk hapus tapi tidak bisa langsung, karena itu adalah sistem yang berjalan default dari Windows-nya secara langsung. Nah, di sini Windows yang saya pakai adalah Windows 10 versi 32-bit. Jadi, karena versi 32-bit, saya cukup menghapusnya dari sistem 32-bit saja, karena SysWO64 itu tidak ada. Sekarang saya akan menggunakan metode seperti ini. Power, terus kita ke-restart sambil ditekan shift. Sekarang kita menuju ke sini, dan kita akan hapus melalui recovery mode menggunakan command prompt. Seperti ini, dan kita menuju ke command prompt-nya. Nah, kalau misalnya lewat sini kita bisa hapus, dan kita bisa langsung untuk mengakses dari filenya tanpa perlu dicekal oleh sistemnya. Nah, kira-kira bagaimana kah kalau misalnya PC ini berjalan tanpa SVC host? Apakah bisa berjalan? Atau mungkin tidak bisa sama sekali? Sekarang saya akan coba. Kita langsung menuju ke notepad dengan metode seperti biasa, terus kita pakai metode open atau save, itu terserah. Terus di sini akan terbuka dari si Windows Explorer yang temporary. Sekarang kita menuju ke C-nya dulu ya. Kita menuju ke C, menuju ke Windows, terus ke sistem 32. Di sini nggak ada SysWO64, karena sekali lagi saya menggunakan Windows yang 32-bit. Nah, oke. Terus kita menuju ke seperti ini, ke SVC host-nya. Tapi jangan lupa, file type-nya harus kita off-files terlebih dahulu, dan sekarang kita akan cari filenya. Oke, ini filenya sangat banyak, dan teman-teman bisa langsung scroll atau tuliskan seperti ini, S-V-C host. Nah, ini dia filenya. Apakah ini file yang benar-benar dianggap sebagai sebuah virus, atau emang benar-benar ini adalah sebuah virus? Sekarang kita akan coba untuk shift del, dan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita hapus. Nah, kalau untuk saat ini memang masih belum terjadi apa-apa, tapi kita pastikan terlebih dahulu, jika SVC host-nya memang sudah terhapus. Oke, saya sudah mengetikan SVC, tapi tidak ada di sini. SVC banner, oke. Harusnya SVC host di sebelah sini, di bawahnya SV banner background ini. Tidak ada? Sekarang kita akan coba untuk langsung restart dan masuk ke Windows-nya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Sekarang kita akan lihat, dan oke. Windows masih bisa booting di sini? Masih normal. Oke, masih normal ya. untuk booting-nya. Sekarang kita akan coba masuk ke UI-nya, apakah bisa? Oke, sekarang kita akan coba untuk tunggu, dan kira-kira apa yang akan terjadi ini. Oke, sampai detik ini, saya lihat sepertinya Windows benar-benar kayak stuck. Tidak bisa masuk sama sekali di sini. Ya, teman-teman, sekarang kita lihat nih. Karena saya di sini menggunakan VMware, maka teman-teman bisa lihat nih, tampilan dari loading-nya tiba-tiba berhenti, dan stuck seperti ini. Ya, ini kalau misalnya di PC asli, teman-teman coba, ini black screen sebenarnya. Dan black screen-nya akan terus seperti ini. Tapi saya di sini akan coba untuk skip, dan saya akan coba tunggu beberapa menit. Ya, mungkin sekitar 4 menit atau 5 menit, saya sudah menunggu, dan hasilnya masih seperti ini. Loh, kenapa kok hasilnya seperti ini? Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan coba untuk hard reset terlebih dahulu. Karena saya menggunakan VMware, maka fullscreen mode-nya saya coba untuk non-aktifkan, dan sekarang kita coba untuk restart guest-nya. Apakah bisa atau tidak? Bahkan di restart pun, ini di sini tidak bisa. Sekarang kita coba lagi, kita restart. Oke, bisa. Dan sekarang kita tunggu lagi. Apakah bisa atau tidak? Nah, sekarang di sini kita akan buktikan. SVC host itu penting atau tidak sebenarnya? Nah, seperti ini. Hasilnya sama seperti tadi. Tidak bisa masuk ke dalam Windows. Ya, jadi teman-teman yang mungkin masih beranggapan kalau SVC host adalah sebuah virus, maka teman-teman itu sebenarnya salah besar. Sebenarnya saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa sebenarnya SVC host itu adalah file yang sangat penting untuk Windows. Kalau misalnya saya salah, tolong koreksi ya. Jadi SVC host itu sebenarnya, secara singkatnya adalah file yang digunakan untuk menjalankan file berekstensi .dll. Sebenarnya bukan hanya .dll saja, tapi kebanyakan file yang ada dynamic link library-nya, atau mungkin yang bisa nge-link ke file-file tertentu, seperti contohnya file .dll yang paling banyak kasusnya, itu membutuhkan SVC host untuk bisa berjalan dari file .dll-nya. Karena file .dll itu kalau di mesin ibaratnya adalah sebuah gear, atau sebuah kayak rantai, gitu. Makanya kenapa lambangnya juga seperti gear, gitu. Nah, itulah file .svc host. Jadi kalau teman-teman ada yang menganggap svc host itu virus, iya, .dll itu bukan hanya dijalankan oleh program atau oleh Windows saja. Bahkan virus pun butuh file .dll. Makanya kenapa ada banyak orang yang akhirnya mengkambing hitamkan svc host sebagai sebuah virus. Nah, sekali lagi kalau misalnya saya salah, tolong koreksi. Tapi itulah yang saya pelajari dan juga yang saya pahami. Jadi teman-teman, jangan beranggapan kalau svc host itu pasti adalah sebuah virus. Belum tentu. Svc host memang pasti di prosesnya bakal banyak banget. Di tax managernya memang bakal banyak banget. Karena memang file .dll yang dibutuhkan untuk Windows, baik untuk program, bahkan untuk virus sekalipun, itu pasti akan membutuhkan file .dll, beberapa virus, gitu. Jadi teman-teman, memang jangan mengkambing hitamkan svc hostnya yang sebagai virus. Tapi kita lihat dulu apa yang dijalankan oleh svc hostnya tersebut, gitu. Kalau misalnya svc hostnya tertemui menjalankan virus, nah, hapus virusnya, bukan svc hostnya. Seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman bisa jelas. Kalau misalnya teman-teman kurang jelas, silakan bisa klik link atau mungkin video yang sudah saya, apa namanya, sudah saya pernah buat, gitu. Tentang svc host di awal-awal tadi yang saya sudah tunjukkan di kanan atas, gitu ya. Teman-teman bisa cari aja di situ penjelasannya, gitu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi bagaimana? Apakah sudah menjawab kalau svc host ini ternyata sangat penting sekali? Iya. Bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada salah sekali lagi, ya. Kalau ada yang salah, ada kritik, silakan bisa tuliskan juga di kolom komentar, gitu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini juga bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke, guys. Saya Nanda Pradika. See you next time. Selamat menikmati.